Terima kasih Mbak Risma yang telah memandu jalannya acara pada siang hari ini Bapak dan Ibu boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk siang hari ini Terima kasih Untuk mengawali acara seminar kali ini Fani ingin kasih pantun dulu biar makin semangat Si aku pergi ke Malang mengusuri jalan utara Assalamualaikum selamat siang para peserta seminar berajut nusantara Terima kasih Bapak dan Ibu atas tepuk tangan virtual yang sangat meriah dan masih semangat di siang hari ini Walaupun kita semua ketahui saat ini kita masih dilanda oleh wabah pandemi COVID-19 Tapi tidak mematahkan semangat kita untuk terus berkarya dan belajar bersama kali ini Tak lupa juga Bapak dan Ibu bawa kita informasikan rekaian acara seminar berajut nusantara kali ini Terselenggara atas kerjasama dari DPR RI Komisi 1 dengan Bakti Kominfo Bapak dan Ibu hadirin sekalian dimana di hari ini kita akan membahas tema yang sangat luar biasa sekali Yaitu kemanfaatan teknologi informasi komunikasi atau TIK untuk mempercepat program pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 Kita ketahui Bapak dan Ibu saat ini jumlah penduduk di Indonesia hampir sekitar 300 juta Dan jumlah pengguna smartphone yang dimiliki yaitu sekitar kurang lebih hingga 400 juta Jadi bisa kita hitung kurang lebih sekitar 1 orang memiliki 2 smartphone Nah dengan hadirnya teknologi yang berkembang dengan pesat saat ini tentunya memudahkan kita untuk mencari sumber informasi yang terupdate saat ini Kita ketahui juga bahwa kita ingin melihat bagaimana perkembangan dari pandemi COVID-19 yang ada di Indonesia Berapa jumlah teraktifnya saat ini Dan bagaimana pemanfaatan sosial media saat ini yang sudah sangat baik sekali kita ketahui Dalam menyebar puaskan informasi dari program pemulihan ekonomi nasional yang ada di Indonesia Nantinya kita akan berdiskusi bersama dengan narasumber kami Dan Foni ingin menyampa terlebih dahulu ketika narasumber yang nanti akan bergabung Tapi yang sudah hadir pada siang hari ini sudah bergabung bersama kami Selamat siang Pak Freddy Tulung yang merupakan praktisi bidang keumasan dan komunikasi publik Halo Bapak selamat siang Selamat siang Bapaknya selamat siang para pengikut webinar bakti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera salam sehat bagi kita semua Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat ya Pak ya Dan semangat selalu ya Pak ya Amin 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 Pak Freddy bagaimana kabarnya Pak sehat Pak? Sehat sehat alhamdulillah Alhamdulillah sehat Terima kasih Pak Freddy Sebelum Pak Freddy untuk memamparkan presentasi Dan pastinya Bapak dan Ibu ingin mengenal lebih dekat lagi Siapa sih Pak Freddy Tulung ini Ijin ya Pak saya bacakan untuk sedikit profil dan juga backgroundnya Boleh ya Pak ya Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian Sebelum kita menyimak presentasi dari Pak Freddy Tulung Faddy bacakan setikit sikap pendidikan dan juga riwayat kerja beliau Pak Freddy merupakan lulusan S1 dari Fisik UI dengan Fakultas Sosiologi Dan di S2 beliau merupakan lulusan dari Boston University Dan beliau sudah bekerja sejak tahun 1980 sebagai staff pengajar Fisik UI Lalu di tahun 1984 sampai 2006 merupakan staff perencana Bapenas Direktur analisa harga Direktur kerjasama ekonomi luar negeri Direktur politik komunikasi dan informasi Dan semuanya yang ada di Bapenas dipakai komplit Sepertinya Pak Freddy ya Dan di tahun 2006 sampai dengan 2015 Pak Freddy bekerja sebagai staff ahli Menkom Info Bidang ekonomi dan prasarana Direktur General Sarana Komunikasi dan Desi Bisanti Informasi Kepala Badan Informasi Publik Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Lalu di tahun 2016 sampai dengan 2019 Merupakan tetaga ahli Menkom Info Bidang Komunikasi Publik Dan saat ini di tahun 2021 Merupakan Direktur Utama PT Terikaryak Dia serah utama staff pengajar London School for Public Relations Dan tenaga ahli Kepala Badan Siber dan Sandi Nasional Bapak dan Ibu hadirin sekalian Tidak hanya narasumber pertama kita yang hadir disini